Oke Om, viral nih Om. Gimana nih Om? Karena kasus orang lain gitu, nggak banget sebetulnya. Awalnya gimana sih Om, kok bisa viral Om? Ya karena ini ya, jadi ini kan kasus kopisianida Jessica Mirna ini sudah beberapa tahun yang lalu gitu loh. Dan gue juga nggak nyangka kalau kasus ini ternyata naik lagi, di-up lagi, terekspos lagi. Dan banyak yang memention nama gue di media sosial, yang ngetag, yang mention, yang nyebut-nyebut, ya apalah pokoknya istilahnya gitu. Seolah-olah gue itu seperti terlibat di kasus tersebut. Karena memang gue nggak ngerasa gue terlibat, gue jadi bingung kenapa gue banyak dijulitin orang nih. Nah lo Om Krishna ntar begitu loh, nah lo Bang Krishna nanti begini loh, begitu, begini, begitu, apaan sih gitu kan. Ya setelah gue cari-cari penyebabnya, oh ternyata karena nama gue sama, hampir sama ya, hampir sama. Karena nama gue kan Krishna Mukti, Muktinya pakai K ya, kalau yang bapak polisi yang tersangkut dengan kasus ini, itu kan KM juga gitu loh, cuman beliau pakai R gitu loh. Nah jadi banyak orang yang nggak paham, yang nggak bisa membedakan antara beliau dengan gue gitu loh. Jadi mungkin juga karena sosmednya beliau itu di Ovin, jadi yang diserbu tuh gue gitu loh, dijulitin tuh gue gitu loh. Ya gue kaget lah orang gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak terlibat dalam masalah itu. Terus tiba-tiba orang-orang rame-rame gitu ya, bukan ribuan orang lagi, tapi jutaan gitu. Pertama di sosmed gue, pada ngejulitin gue gitu, ya reseh lah gue dijulitin gitu, orang gue nggak terlibat kok. Intinya sih seperti itu. Dapet berapa DM gitu om? Dapet, oh pasti dapet banyak ya? Banyak banget, puluhan ribu. Gue udah nggak sempet baca deh, yang awal-awal doang aja tuh, yang awal-awal dan yang bener-bener kayaknya menuduh seolah-olah gue yang melakukan itu gitu loh. Jadi bahasanya tuh pake anda-anda gitu kan, anda harus begini-begini, anda harus mempertanggungjawabkan, anda harus bla 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 gitu. Kan serem juga dong udah pake anda-anda, artinya kan serius gitu. Kalau yang lain-lain mungkin banyak juga yang ledek gitu, yang sekedar bercanda, om, bang, mas gitu, masih oke lah gitu. Tapi kalau sudah anda-anda ini kan artinya dia serius. Dia pikir gue ini, Krishna Mukti, aktor ini adalah beliau gitu, KM yang satu lagi gitu loh, yang polisi. Jadi, ya salah orang sih, salah kaprah gitu, jadi gue keseret-seret deh, walaupun apa namanya, sebetulnya nggak sengaja gitu keseretnya. Tapi udah dapet DM gitu, banyak banget, dapet message ya. Itu first impression-nya tuh gimana kayak, kepanikannya tuh gimana diungkapkan, bisa diungkapkan om? Panik, karena kan gue paling takut ya, terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum gitu loh. Karena gue udah pernah terlibat dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan gitu loh. Apalagi dengan masalah yang sangat berat, menghilangkan nyawa orang. Dan gue merasa gue tidak terlibat sama sekali, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Makanya, kok bisa gue keseret-seret masalah ini? Otomatis gue kaget lah. Dan karena itu yang mention bukan cuma satu-dua, artinya ribuan orang gitu. Terus gue mikir-mikir, emang gue gitu ya? Emang gue salah ya? Gitu kan, gue takut juga ya, mungkin gue pernah komen di saat kejadiannya dulu gitu kan. Kejadiannya dulu, gue pernah komen di sosial media, terus karena komen itu gue jadi terlibat. Gue kan takut juga seperti itu, itu loh karena komen yang salah. Tapi setelah gue pikir-pikir, oh duduk masalahnya adalah cuma karena namanya yang hampir sama gitu. Di belakang, nama belakang itu kalau gue kan pakai K, dia pakai R. Beliau pakai R. Jadi, ya gue sebetulnya sih nggak harus khawatir ya. Cuman, masalahnya adalah, ya buat yang nggak ngerti ya, buat yang nggak paham. Terutama buat generasi sekarang yang udah nggak pernah, yang nggak pernah tahu siapa Krishna Mukti Aktor ini, gitu. Seolah-olah menuduh bahwa gue lah pelakunya, gitu. Jadi, kasian juga sih sama diri gue gitu. Artinya, gue jadi ketuduh sama orang-orang yang nggak paham siapa gue, yang nggak kenal siapa gue. Tapi kalau orang-orang yang usianya udah 30 tahun ke atas, pada ketawa semua di DM itu, gitu. Di komentar-komentar di sosmed gue tuh pada ketawa, woy salah orang, salah orang, salah orang. Tuh, salah server dan sebagainya. Terus, pasti ada yang kayak om tau nih, nge-DM kayaknya cuma bercanda doang. Om ada ngebales-balesin nggak DM-DM mereka itu? Ada, kalau misalnya gue lagi mood. Kulucuannya mungkin bisa diceritain. Kalau lagi mood, gitu, gue bales-balesin, gitu. Ada beberapa itu kemarin di satu VT gue di TikTok, ada banyak yang gue balesin, ada ratusan yang gue balesin, gitu. Cuman karena gue tahu mereka bercanda, gue juga bercandain, gitu. Bukan gue woy, gue gitu-gituin pokoknya, gitu. Salah orang, coy, gitu. Just, ya, gue krishnamukti. Kalau yang satu lagi, ini, 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 gitu. Jadi, emang, apa namanya, emang, liat-liat kalimatnya juga, gitu. Ada yang memang sengaja bercanda, ada yang memang nggak tahu, dan mereka serius gitu menanggapinya. Jadi, ya, gue juga mengklarifikasinya. Gue udah ada 3 atau 4 video itu gue klarifikasi, gitu. Masih aja juga rame, gitu, kan. Udah hampir seminggu ini. Masih aja juga rame. Artinya, banyak juga yang belum paham, gitu, duduk masalahnya. Masalah-masalah gue, ya. Maksudnya bukan masalah yang kopisianidanya antara gue dengan bapak yang namanya sama sama gue. Bapak polisi yang namanya sama gue, gitu. Hampir sama sama gue itu sih masalahnya. Tapi ada nggak akun centang biru yang DM juga, message juga, om? Sepertinya nggak ada ya, karena mereka tahu, gitu. Kebanyakan tahu. Generasi centang biru yang seumuran gue kan, ya mereka udah kenal gue lah, gitu. Mereka tahu, teman semua, gitu. Tapi generasi centang biru yang zaman sekarang, gitu, kayaknya mereka nggak terlalu peduli juga. Nggak terlalu julit orang-orangnya, gitu. Sama hal-hal yang seperti ini. Jadi memang ada ininya juga sih, kalau menurut gue, ya. Ada perbedaannya antara centang biru dan nggak centang biru, gitu. Karena centang biru, udah pasti orangnya banyak yang sopan, gitu. Tahu etika, lah. Tapi kalau yang nggak centang biru itu yang ganas-ganas, tuh. Yang julitnya ampun-ampunan. Kata-kata apa, om, yang paling kayak, aduh, nyakit banget, gitu? Lu harus mempertanggung... Gini, gini. Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Karena, karena gara-gara, apa namanya, ulah Anda. Ini almarhum, gitu. Jadi korban lah, bla-bla-bla lah. Terus nyalahin juga soal Jessica-nya lah, dan sebagainya. Jadi, lah, ini orang ya. Belum cek and re-cek. Belum observasi. Belum, apa, kenal siapa gue, gitu. Gak tau juga siapa gue, main nuduh aja, main ngejulitin aja, main nuduh aja. Jadi, ini apa sih kok? Tiba-tiba gue dimarah-marahin, gue diomel-omelin, dijulitin. Dibentak-bentak, gitu. Kalau dalam bahasa itu kasar, gitu loh. Artinya, soalnya pake, apa namanya, tanda... Tanda, apa tuh namanya, yang begini-begini tuh. Tanda tanya, apa, tanda seru. Tanda seru udah lama gak sekolah. Tanda seru itu banyak banget, gitu. Tapi keberkahan om atas kesama kemiripan nama ini? Itu dia, banyak juga yang bilang bahwa, Udah om, gak usah khawatir, ini semua ada hikmahnya. Nama om jadi dikenal lagi, gitu. Nama om jadi viral lagi, gitu kan. Orang-orang yang gak kenal om, atau yang lupa sama om, Jadi sekarang inget lagi sama om, gitu. Siapa tuh ntar ditawarin main sinetron lagi. Banyak yang ngomong kayak gitu, bilang, Yaudah, amin, gitu. Ya, tapi memang, ya, si imbasnya jadi memang minimal. Nama gue dikenal lagi, gitu ya. Dalam seminggu ini nih, lumayan viral. Apa namanya, ya. Awal-awalnya banyak wawancara-wawancara juga kayak gini, gitu loh. Itu artinya kan, orang jadi kenal lagi, bukan kenal lagi ya. Artinya, yang tidak kenal jadi kenal. Yang lupa jadi inget, gitu kan. Para media juga jadi inget lagi sama gue, gitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi gue ambil sisi positifnya aja, gitu. Karena kalau dari sisi negatifnya, Menurut gue sih, Udah gak ada sekarang ya. Karena kan udah lumayan beberapa hari kejadian, Dan gue juga udah bisa mengantisipasi Menangani hal ini dengan baik, gitu. Gue udah bisa mengatur Apa, perasaan gue yang tadi campur aduk. Sekarang udah haus. Sudahlah, lewatin aja yang julid-julid juga. Karena mereka tidak memahami situasinya. Mereka tidak tahu siapa gue. Tidak tahu perbedaan antara gue dengan Bapak Polisi KM, gitu. Jadi, Ya udah, ambil sisi positifnya aja. Siapa tahu dengan gue tampil-tampil lagi Di, apa, Di media, Di cumi-cumi, gitu kan. Ada Rezeki yang masuk, gitu kan. Semoga, Ya ini jalan Allah, kita gak akan pernah tahu. Ini skenario Allah. Followers naik, ya Omi, berarti. Alhamdulillah, Alhamdulillah followers naik. Dari berapa ke berapa, Omi? Lumayan sih. Followers gue itu tadinya Di, di TikTok ya. Di TikTok itu 240 ribu. Sekarang udah 247,8 gitu. Lumayan. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Happy tapi, Omi. Ya, sekarang happy-happy aja lah. Gak usah dipusingin. Toh, memang gue gak ada urusannya, gitu kan. Gak ada sangkot-pautnya sama sekali. Malah lucu aja sekarang jadinya, gitu. Orang udah dijelasin, Sampai gue bikin 3 atau 4 VT. Bukan gue, bukan gue, bukan gue. Tapi masih ada, Walaupun udah dijelasin gitu. Masih, dan itu masih rame. Masih rame. Masih rame. DM-nya tuh masih ratusan ribu, gitu. Yang view juga masih ratusan ribu, Bahkan juta. Iya nih, kita sebagai media harus mengabari juga nih. Iya, makanya. Om Krisnamukti bukan polisi. Iya. Cuman gara-gara namanya sama doang. Dan untuk berita infotainment terupdate, Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Channel YouTube Cumi Cumi. Oke, thank you. You're welcome.